Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Dan hari ini saya melihat tau kalian Skincare pagi dan juga skincare malam Viva yang cukup digunakan buat kalian masih Pemula maupun masih remaja Selain itu juga di video apa hari ini, aku bakalan Tunjukin ke kalian untuk urutan Dan juga cara pemakaian skincare Viva Yang benar, agar kalian tidak bingung lagi Dan juga tidak salah lagi Nah pastinya kalian penasaran banget kan bagaimana sih Caranya dan bagaimana sih urutannya Makanya kalian harus tonton terus Dan sampai habis, jangan sampai ada yang di skip ya guys Oke Nah oke selanjutnya, langsung aja aku bakalan Tunjukin ke kalian untuk cara pemakaian Dan juga urutan skincare Viva yang benar Agar kalian tidak bingung lagi dan juga Tidak salah lagi dalam pemakaian skincare Jadi untuk urutan skincare Viva Yang pertama yang harus kalian pakai terlebih dahulu Adalah milk cleanser Nah untuk milk cleanser disini yang bakalan aku pakai Ini dari produknya Viva yang variannya Pengkoang, sebenarnya untuk milk cleanser Dari produknya Viva ini juga sudah memiliki banyak sekali varian Nanti aku bakalan taruh gambarnya disini Jadi tinggal kalian sesuaikan dan tinggal kalian cocokkan aja Dengan jenis kulit kalian Tetapi untuk kali ini aku bakalan menggunakan milk cleanser Viva yang variannya Langsung aja aku bakalan pakai Nah untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama Seperti menggunakan milk cleanser pada umumnya Tinggal kalian ambil aja produknya ke tangan Jika sudah, kemudian tinggal kalian oles-oleskan aja Merata ke seluruh wajah kalian Nah jika sudah, kemudian tinggal kalian ratakan aja dengan cara meminjat-minjat halus seperti ini Nah jika sekiranya sudah merata seperti ini Kemudian tinggal kalian ambil kapas atau tisu Nah untuk kapas atau tisu ini gunanya digunakan untuk ngebersihin milk cleanser yang ada di wajah kalian Untuk kali ini aku bakalan menggunakan kapas aja yang mereknya selection Langsung aja aku bakalan bersihin Nah untuk kebersihin wajah kalian ini juga tidak sembarangan Kalian harus mengarahkan kapas ini dari arah bawah ke atas ya Jangan dari atas ke bawah Itu bisa membuat wajah kalian itu cepat kendor Sedangkan jika kalian mengaplikasikannya kapas ini dari bawah ke atas Itu bisa membuat wajah kalian itu terlihat lebih kencang Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Nah jadi ini dia sudah selesai mengaplikasikan milk cleanser bengkuang vivanya di seluruh wajah aku Dan sekarang ini wajah aku itu berasa lebih bersih, lebih ringan, kayak kotoran dan juga debu itu ikut terangkat Selain itu juga yang paling aku suka untuk milk cleanser bengkuang vivanya ini Tidak membuat wajah aku itu tambah kering tetapi malah bisa melembapkan kulit wajah aku Selain itu juga untuk soal ngebersihin makeup, kotoran dan juga debu tidak perlu kalian ragukan lagi Karena milk cleanser bengkuang vivanya ini gampang dan mudah banget untuk ngebersihin makeup kalian Dan untuk soal harganya sendiri pun juga sangat murah meriah banget Untuk yang kemasan kecil harganya itu cuma Rp6.000 aja Dan untuk yang kemasan besar seperti punya aku ini harganya itu cuma Rp14.000 aja Dan setelah selesai aku ngebersihin wajah aku dengan menggunakan milk cleanser bengkuang vivanya Lanjut aku bakalan mencuci muka aku Dan untuk siapa cuci mukanya disini yang bakalan aku pakai ini dari produknya Sari Ayu Nama produknya adalah Sari Ayu Putih Langsat Virtual Foam Dan dari kali ini juga banyak banget yang nanya sama aku Kak setelah aku menggunakan milk cleanser dari produknya vivanya ini Boleh gak sih kak langsung menggunakan festonic? Jadi jawabannya setelah kalian menggunakan milk cleanser kalian itu harus mencuci muka kalian dulu menggunakan facial foam Baru kalian boleh menggunakan toner Dan alasannya kenapa sih kak? Karena milk cleanser dari produknya Viva ini tidak bisa membersihin kotoran, debu dan juga makeup kalian secara total Maka dari itu untuk kebersihin sisa-sisanya yang masih menempel di wajah kalian Kalian harus mencuci muka terlebih dahulu dengan menggunakan facial foam Nah untuk facial foamnya sendiri kalian juga bisa menggunakan facial foam yang biasanya kalian gunakan untuk sehari-hari Tidak harus dari serangkan produknya Viva juga Jika memang cocok itu tidak apa-apa Kalau jika memang tidak cocok kalian bisa menggunakan facial foam yang biasanya kalian gunakan untuk sehari-hari Yang cocok dengan kulit kalian dan juga sesuai dengan jenis kulit kalian Dan langsung aja aku bakalan menggunakan facial foam dari Sari Ayu ini di wajah aku Nah jadi ini dia sudah selesai mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam dari produknya Sari Ayu Jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita pakai aja tonernya Nah untuk kali ini aku bakalan menggunakan toner dari produknya Viva juga Nama produknya adalah Viva Face Tonic Bengkoang Sebenarnya untuk Face Tonic dari produknya Viva ini juga sudah memiliki banyak sekali varian Nanti aku bakalan taruh gambarnya disini Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan jenis kulit kalian Tetapi untuk kali ini aku bakalan menggunakan Viva Face Tonic yang variannya Bengkoang Langsung aja aku bakalan pakai di wajah aku Dan untuk cara pemakaiannya sendiri pun juga masih sama seperti menggunakan Face Tonic atau toner pada umumnya Tinggal kalian ambil aja produknya ke tangan Kemudian tinggal kita tepuk-tepuk atau kita tap-tap aja di wajah kalian Seperti ini Nah untuk menepuk-tepuk atau menepuk-tep di wajah kalian seperti ini Ini tujuannya agar toner yang kita pakai ini bisa cepat meresap ke kulit kalian Atau jika kalian ingin menggunakan kapas pun juga boleh banget terserah kalian Oh iya guys aku saranin buat kalian Buat kalian yang mempunyai kulit kering maupun sensitif seperti aku Kalian bisa langsung aja menggunakan toner dengan cara aku ini Dengan menggunakan tangan tinggal kalian tap-tap aja Atau buat kalian yang mempunyai kulit berminyak aku rekomendasikan buat kalian menggunakan kapas Karena kapas ini bagus banget digunakan untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada kulit wajah kalian Langsung aja aku bakalan praktekin menggunakan kapas Jadi kalau menggunakan kapas caranya itu juga masih sama Tinggal kalian ambil aja produknya Kita ambil ke kapas Jika sudah kemudian tinggal kita aplikasikan aja ke wajah Tetapi ingat kalau mengaplikasikan kapas ini kalian harus mengarahkannya itu dari arah bawah ke atas Jangan kalian mengarahkannya itu dari atas ke bawah itu bisa membuat wajah kalian itu cepat kendor Sedangkan jika kalian mengaplikasikannya itu dari arah bawah ke atas itu bisa membuat wajah kalian itu terkesan atau terlihat lebih kencang Nah seperti ini Nah jika kalian sudah selesai mengaplikasikan tonernya seperti ini Kemudian tinggal kita diamkan aja kurang lebih sekitar 1 menitan gitu Agar toner yang kalian pakai ini bisa meresap ke kulit wajah kalian secara alami Nah jadi itu dia adalah urutan dan juga cara pemakaian skincare Viva yang benar Jadi benar-benar gampang, simple dan juga praktis banget kan Dan kalian bisa langsung aja lakukan cara ini di rumah Dan dari kalian ini juga banyak banget yang nanya sama aku Kak setelah aku menggunakan Viva Face Tonic ini Boleh gak sih kak aku menggunakan air mawar? Jadi aku bakalan jelasin sedikit Jadi untuk Face Tonic dan juga air mawar ini sama-sama merupakan toner dari produknya Viva Jadi jika kalian udah pakai atau ingin pakai Face Tonic, kalian pakai Face Tonic aja Jika kalian udah pakai atau cuma ingin pakai air mawar, kalian pakai air mawar aja Jangan kalian pakai kedua-duanya Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tarik kesimpulan di video hari ini Jadi sebenarnya untuk urutan dan juga cara pemakaian skincare Viva ini juga masih sama Seperti menggunakan skincare-skincare pada umumnya Jadi untuk urutan yang benarnya Yang pertama kalian harus pakai meluk laser terlebih dahulu Baru kalian menggunakan facial foam Dan untuk yang terakhir kalian menggunakan toner Nah untuk tonernya ini kalian bisa pilih Kalian pilih Face Tonic ataupun air mawar Jadi sebelum kalian menggunakan toner Kalian harus mencuci muka terlebih dahulu Agar wajah kalian ini benar-benar bersih Dan tidak ada kotoran dan juga debu lagi Baru kalian menggunakan toner Dan untuk cara pemakaiannya sendiri pun Sebenarnya juga masih sama seperti menggunakan skincare-skincare pada umumnya Jadi yang perlu diperhatikan adalah Cara pemakaian milk cleanser dan juga toner Jadi untuk pemakaian milk cleanser dan juga toner saat menggunakan kapas Kalian itu harus mengarahkan kapasnya itu dari arah bawah ke atas Jangan kalian mengarahkannya itu dari atas ke bawah Itu bisa membuat wajah kalian itu cepat kendor Sedangkan jika kalian mengbersihinnya itu dari arah bawah ke atas Itu bisa membuat wajah kalian itu terkesan lebih kencang dan juga terlihat lebih glowing Nah jadi itu dia adalah cara dan juga urutannya Dan semoga video kali ini bisa membantu dan juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Dan jangan suka dengan video ini jangan lupa like Dan buat kalian berikutnya selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sepanjang banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke ceraku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Bye-bye